Pengurus Besar Nadlatul Ulama menggelar halal-bihalal di halaman kantor PBNU di Jakarta Pusat hari ini. Sejumlah tokoh penting hadir, termasuk diantaranya yakni Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka beserta sejumlah tokoh nasional penting lainnya hadir dalam halal-bihalal pengurus besar Nadlatul Ulama di halaman kantor PBNU di kawasan Keramat, Jakarta Pusat hari ini. Kehadiran Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka turut mendapat sambutan khusus dari Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf. Kalau pada saat ini hadir Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Bumingraka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Ya walaupun kehadiran beliau jelas ada konteks khusus, tapi beliau hadir sebagai anggota-anggota keluarga kita, keluarga Nadlatul Ulama. Prabowo Subianto menjadi salah satu tokoh yang menyampaikan pidato pembukaan bersama dengan Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf dan Rais AAM PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar. Dalam pidatonya Prabowo mengungkapkan kedekatannya dengan para Kiai yang kemudian disambut meriah para hadirin. Memang saya merasa dekat dengan NU dari sejak muda, karena orang kalau bertanya kenapa seorang prajurit atau seorang tentara itu dekat sama Kiai sebenarnya itu sangat-sangat sederhana. Karena seorang prajurit itu dari muda sering dikirim ke daerah berbahaya menghadapi maut Jadi kalau orang menghadapi maut itu yang dicari Kiai Jadi tidak usah aneh kenapa saya merasa dekat sama NU Kebetulannya di sekitar waktu saya bertugas di Jawa Barat memang Kiai-Kiainya banyak NNU Selain Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka hadir pula diantaranya jajaran pengurus Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Kominfo Budi Ari Setiadi, serta Menteri Agama Yakut Holil Homas. Dalam halal-bihalal itu hadir pula perwakilan negara lain seperti Duta Besar Palestina, Malaysia, Brasil, Singapura, hingga Dubes Maroko. Dari Jakarta, Yohanes Leonardo, Trinugroho, TV One, mengabarkan. Pemirsa tidak hanya dihadiri Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Bumingraka halal-bihalal di kantor pengurus besar Nadatul Ulama dihadiri juga oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Para Menteri yang terlihat hadir diantaranya Menteri Agama Yakut Kaulil Kaumas, Menteri Investasi yang juga Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional yang juga Kepala Bapenas Soeharto Manoarfa. Halal-bihalal juga dihadiri oleh Kapolri, Jenderal Polisi Sigit atau Listio Sigit Prabowo, maksud kami, Panglimat N.I. Jenderal Agus Subianto, hingga mantan Gubernur Jawa Timur yang juga Ketua Pimpinan Pusat Muslimat NU, Kofifah Indar Parawansan. Untuk mengetahui informasi terkini seputar halal-bihalal PBNU di kawasan Keramat Jakarta Pusat Pemirsa, kami langsung menuju ke Rekan KB, ada reporter TV One, Kurnia Amal di sana. Amal, silakan dekat laporan Anda. Ya, baik, selamat petang. Tisa Oho dan juga Pemirsa TV One, betul sekali memang pantauan kami, acara halal-bihalal dan juga syukuran pengurus besar Nadatul Ulama ini sudah selesai beberapa waktu yang lalu di mana pada hari ini juga dihadiri oleh Presiden Terpilih dan juga Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Bumingraka. Adapun Pemirsa tadi acara ini dimulai sekitar pada pukul 13.20 waktu Indonesia bagian Barat dan juga acara ini diselesai sekitar pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bukan hanya dihadiri oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Terpilih Gibran Raka Bumingraka dalam acara silaturahmi dan juga halal-bihalal keluarga besar PBNU yang digelar di kantor PBNU Pusat di Jalan Keramat Jakarta Pusat ini juga dihadiri oleh sejumlah menteri dari Menteri KIM yakni diantaranya adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia kemudian tadi terpantau juga ada Menteri Komunikasi dan juga Informastika yang ini Budi Ari Setiadi kemudian juga tadi dihadiri oleh Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas. Adapun tadi menurut pantauan kami acara yang sudah dimulai sejak pada pukul 13.20 waktu Indonesia bagian Barat ini juga dihadiri oleh Duta Besar Negara Sahabat untuk Indonesia diantaranya tadi pantauan kami ada Duta Besar Palestina untuk Indonesia kemudian juga ada Duta Besar Malaysia perwakilan dari Singapura kemudian juga ada dari Mesir dan juga ada perwakilan dari Jordania. Dapat kami informasikan kepada Anda TISA dan juga OHOP bahwasannya tadi juga Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabumingeraka wakil Presiden terpilih ini hadir dalam acara ini dan acara tadi selesai sekitar pada pukul 15.10 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk sementara demikian kembalikan Anda di studio. Baik Baik terima kasih Kurnia Amal atas laporannya dari kantor PBNU.